Intro Sudah-sudahnya gak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Di Kristen aja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Intro Tak tahu kini kau dimana Ternyata belum siapaku Saudara-saudara yang subscriber mungkin mau menyumpang Ya ada di deskripsinya Assalamualaikum Fisem Yiswa Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara Saya sebenarnya tidak senang dengan Apa ya bongkar-bongkar Sehbudin Ibrahim ini ya Supaya dicatat ya Dari sejak awal Saya lebih meyakinin Mungkinin mantan mentor saya Pak JT benar Dari sejak awal loh ya Jadi ketika diserang-serang oleh saya Hudin Ibrahim ya Terus dia menyatakan begini-begitu Saya lebih meyakini JT benar Untuk kasus ini Lalu saya Mungkin ya Mungkin bisa jadi semacam Apa ya Witness gitu ya Saksi untuk Untuk istrinya Sehbudin Ibrahim ya Istrinya Sehbudin Ibrahim Itu kan hanya Hanya dugaan saya ya Jadi ketika Mau kawin dengan Sehbudin Ibrahim itu Istrinya itu Calon istrinya itu Sudah Halim Halim apa Pak? Ya sudah Halim dia Sudah dari Halim Ya saya hanya Hanya melihat seperti itu ya Lah Halimnya dari mana Kita gak tahu Apakah Apakah Halim Hasil Ya kita gak tahu ya Hasil dari mana ya Yang saya ini Saya cuma Loh kok Kok tanda-tandanya Sudah tanda-tanda Halim gitu Ya Halim apa sih Pak? Ya Ya Terus saya dapat Berita katanya Ya itu memang Sedang masalah dengan Ya dulu saya Tidak mau terbuka ya Apakah dia Sudah Apa Punya lagi Terus Cerai atau bagaimana ya Atau bagaimana ya Saya hanya Berkata mungkin ya Tetapi barusan Saya dihubungin oleh Seseorang Oh ya Pak Tidak ternyata sih Itu istrinya Sefudin Ibrahim itu Ternyata Halim Pak Oh Halim Oh Jadi dari Halim dia Ya Halim terus Halim sama siapa Kira-kira Nah ini dia ini Apakah Halim dari Mantan suaminya Ataukah Halim Hasil Salome Keroyokan Gitu loh ya 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 Tapi waktu itu Saya tidak terlalu Terlalu penting Soal itu Ya Toh waktu itu Akhirnya langsung Apa Sama SI Sama Sefudin Ibrahim Toh Ya Ya Kalau saya Ditanya itu Halimnya Dari siapa Pak Dari mantan suaminya Atau Dari hasil Keroyokan Kalau saya bilang sih Lebih Lebih pas Hasil keroyokan Lebih pas loh ya Ya Dengan Pengamatan saya Saja itu sih Pengamatan saya Tapi saya tidak punya bukti Ya Saya tidak punya bukti Itu ya Memang sebenarnya Hal-hal seperti ini Mbok Apa ya Memang tidak eti sih ya Bahwa pendeta-pendeta itu Apa Bejat itu Saya sudah tahu Pendeta-pendeta Dari aliran gereja ini Bejat ya Saya mengatakan 90% Bejat itu Saya sudah tahu Ya Itu di Sukabumi Di Sukabumi juga ada Kurang lebih juga Kayak gitu Ya Model kayak gitu Bapak-Ibu Bapak-Ibu saudara Apa ya Mainin janda Saya pakai kata Mainin janda Mainin janda itu Sebenarnya Bukan dosa maut Kalau dia Mau tobat Itu bisa diampuni Tapi kalau murtad Terus mengujat roh kudus Dia Dia murtad Lalu bunuh diri Itu dosa yang mendatangkan maut Itu tidak diampuni Asal dia mau tobat Ya Dia mau tobat itu Dalam arti Ya sudah ya Sudah diakui saja Diakui saja Oke Kita pernah salome Oke Kita pernah Pernah Apa Bekerja sama Bekerja sama Dalam Dalam Menggarap janda Misalnya gitu Karena Ya Karena orang-orang Seperti saya itu Ngerti Lihat juga Ngerti ya Bapak-Ibu saudara Saya tuh ngerti Aduh Tapi saya kan Tidak etis Untuk menyampingkan Seperti itu Dan saya Tidak suka Dengan seperti itu Pertemuan terakhir Saya dengan Seyfudin Ibrahim Apa temanya Kan saya mau Aja dia Untuk Untuk dialog Karena waktu itu Kena langsung Masa covid Akhirnya Dialonya batal Padahal saya sudah Saya sudah beli Apa Tempat untuk itu Di hotel Di Alana Hotel Di Sentul City itu Ya Tidak murah itu Sewa 6 room Sama 2 2 Apa 2 Apa Tempat itu Yang satu tempat meeting Satu lagi Untuk tempat conference Conference yang lain Plus segala makannya Ya Kita sudah pesan semua itu Ya Akhirnya batal Ya Akhirnya batal Di sela-sela Pertemuan terakhir saya Sama Seyfudin Ibrahim Apa yang diterima Kita orbitkan Yuk Sob Katul Sob Katul itu Mau di orbitkan Ya Saya Karena Karena kan Seyfudin Ibrahim Kan waktu itu Posisinya mantan Artinya Sudah keluar dia Sudah keluar dari Dari penjara Ya Dengan berkata Kita orbitkan Sob Katul Gitu kan Saya sebenarnya ya Maksudnya apa ini Ya Setelah ada kasus MKC Baru saya ngerti Oh Mau di setting Seperti MKC Jadi Jadi kalau Soal setting-setting Buat penistaan Bener itu Saya Udini Ibrahim Biangnya Ya Sebenarnya Sama si Paul Yong Sebenarnya Sebenarnya itu Sama Paul Yong Ya Kalau Joshua Tew Enggak Enggak seneng dia Kayak gitu Ya Sama dengan saya Ya Pak Jos Pak Jos juga Bersahabat Sama orang-orang Muslim Saya tahu itu sudah lama itu Ya Termasuk saya juga Saya juga Karena apa Karena kalau dengan orang-orang Muslim Bisa menjawab Tidak konfrontatif Oke Kita dialog Kita debat It's okay Tapi Endingnya Peluk-pelukan Ya Waktu saya mengikuti Pak Jos Di Suara Pembaharuan Dan di gedung Apa itu Yang cawang kompor itu Cukat Budi AC itu Ya Habis debat sama Waktu itu siapa Isan Mokok Ginta Terus Yahya Waloni Satu lagi Agak lupa saya namanya itu Ya